Ya Halo ya Tonton ya kembali lagi di channel aku channel Echo Junior tentunya gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman itu saya selalu lancar rezekinya ya Nah di hari kali ini saya mendapatkan sebuah servicen lagi ya teman-teman ya Nah di sini ada sebuah Samsung Galaxy S7 Edge ya Nah seperti ini dia ini warnanya silver ya teman-teman ya Nah seperti ini ini keluhannya itu dia pengen pengen reset ya pengen reset karena dia eh lupa Gmail nya ya lupa Gmail dan Oh ya pengen reset aja saya disuruh reset terus di sini ya kita lihat dulu ya untuk sentuhnya juga normal enggak lemot nggak apa ya Oke kita WhatsApp Oh ternyata tanggalnya belum diatur ya Nah ini dia untuk Samsung Galaxy S7 Edge ya Nah untuk tampilannya sangat keren ya teman-teman ya Nah disini layarnya melengkung dan juga ya 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 tampilannya keren lah HP mahal pada masanya ya Oke disini untuk akun Google Playstore nya ini ya Nah untuk yang satunya ini tidak bisa login karena dia sudah terlalu lama ya Nah seperti ini ya Nah ini sudah konek ya Nah selanjutnya kita buka ya Nah selanjutnya kita buka ya di Playstore nya apakah dia bisa konek ke Gmail yang lama Oke disini memiksa info ya karena tadi saya pilih Gmail yang lama Nah disini ternyata masalahnya disini ya Nah disini si usernya lupa password Gmail nya dan mau login ke Gmail nya itu sudah lupa Sandi nya jadi eh gimana caranya untuk lock out ya lock out di gmailnya gmailnya yang lama ya Jadi sekalian minta reset dia seperti itu oke sekarang kita pergi ke pengaturan ya langsung kita ke akun ya Nah akun Nah di akun ini kita pilih Google Nah selanjutnya ini langsung terdapat akun-akun yang tersimpan di HP nya ya Nah lalu kalian pilih setelah itu kalian pilih titik tiga di atas pilih hapus akun ya teman-teman ya Nah nanti Gmail nya otomatis akan hilang ya akan hilang dan kita akan siap untuk reset ke data pabrik ya Nah paling lebih mudahnya Gmail semua yang terterat disini kita hapus juga ya teman-teman ya nanti agar tidak usah login-login lagi ya Nah sampai disini Gmail nya sudah aman ya sudah terhapus semua Nah setelah ini kita tinggal reset aja ya Nah kita coba masuk ke Playstore Oke Gmail nya sudah tidak ada sekarang kita masuk ke settingan lagi ya teman-teman ya Nah kita cari untuk di bagian reset ya teman-teman ya Nah di galerinya sebenarnya ini banyak ya Nah ini akan hilang semua ya dan pastikan teman-teman itu sebelum resetnya ya itu teman-teman bisa backup semua datanya dulu ya Nah setelah itu baru teman-teman reset ya Oke ya teman-teman ya Oke setelah kalian backup semua kalian pergi ke manajemen umum ya Nah disitu terdapat Hai manajemen umum ya disitu bahasa input tanggal dan waktu dan juga reset ya teman-teman Nah kita pilih direset disini nah ini ada beberapa pilihan ya ini terdapat reset semuanya ya Nah ini dia ini reset akun ya data kita coba Nah ternyata disini terkunci akun Samsung nya juga ya Nah kalau seperti ini teman-teman bisa kita lakukan hadreset ya karena kalau seperti ini Hai biasanya caranya dengan melakukan hadreset ya jadi melakukan hadresetnya itu dengan tombol kombinasi ya teman-teman ya Oke Hai Nah ini juga eh kita cari ya untuk akun Samsung nya bakal bisa di akali tapi ya enakan lebih enak pakai hadreset ya teman-teman ya coba kita nanti lakukan hadreset di HP ini ya Nah ini dia Hai nih akun terus kita coba cari Samsung akun Nah ini dia tapi lihabus dikeluar itu ya Nah ternyata tidak bisa ya eh harus masukkan sandi ya jadi nih HP nya kan di hadreset aja ya teman-teman ya dan untuk hadresetnya gimana kita lanjutnya ke cara selanjutnya ya teman-teman Oke Oke kita coba akan coba hadreset ya teman-teman Oh ya oke ya teman-teman ya sekarang saya mau mengadresetnya Oke karena di pengaturan juga di cloud ya ini akun terus akun Samsung ya tuh masih ada Hai nah oke kita matikan ya kita matikan dulu dan kita nanti kalau sudah mati kita akan masuk ke recovery ya teman-teman ya oke seperti ini Oh ya oke Nah kita tekan tombol power dan tombol home serta volume atas ya teman-teman ya oke oke nanti kalau teman-teman nggak bisa pakai volume bawah juga bisa teman-teman pokoknya intinya pencet tombol antara tombol power home dan juga atas atau bawah itu ya Nah teman-teman bisa coba sendiri dan ternyata disini not phone ya ini masuknya malah ke mode download mode ya nah ini harus pakai PC kalau seperti ini nah kita tekan ternyata dia mau ya tadi oke akan saya ulangi lagi ya pakai tombol kombinasinya lagi kita tunggu nah jangan sampai dilepas dulu ya oke kita tunggu nah ternyata dia keburu masuk di menu ya jadi kita matikan lagi ya nah seperti ini oke kita tekan tombol siap-siap ya sampai benar-benar mati kalau sudah mati kita tekan tombol kombinasinya ya pakai volume bawah home dan juga power dan kalau pakai volume bawah itu dia ternyata kalau mode download ya kita coba pakai volume atas tanpa tekan tombol power nah ini kayaknya gagal lagi ya oke kita tunggu dulu ya teman-teman ya harus sabar ya jadi harus sabar oke nah kita tunggu aja dia masuk ke menu lagi kita matikan lagi kita coba lagi ya teman-teman ya oke kita matikan lagi nah kita ulanginya aja ya kita ulangi oke nah ya oke ini kita tunggu mati sampai benar-benar mati nah ini kayaknya sudah benar-benar mati ya untuk HPnya jadi langsung aja kita lakukan ya pakai tombol volume atas power dan juga tombol home ini kita pencet kita lepas tombol power tapi tetap menekan tombol volume home dan atas ya nah disini masuk ke mode recovery ya nah nanti kalau sudah muncul ini ada tulisan seperti ini nah jadi yang pertama tadi sudah betul ya tapi saya pas itu langsung ke pencet reboot ya jadi langsung reboot ya nah ini kita tunggu ya memang agak lama ternyata oke kalau sudah kita pilih web data ya teman-teman ya nah ini menggunakan tombol volume bawah dan atas ya untuk mengarahkan ke web data seperti ini web data factory reset ya teman-teman ya oke seperti ini kita pilih dengan tombol power kita klik ya teman-teman ya disini oke nah ya kita coba tekan tombol power ya coba kita tekan dan ini ada pilihan yes kita pilih yes ya oke kita tekan lagi dan kita tunggu sampai HPnya itu restart nah sudah data data sudah terhapus dan kita pilih reboot ya nah otomatis nanti Samsung Galaxy S7 Edge nya akan agak lama untuk pengaturan bootnya ya karena dia menyiapkan menu-menunya juga oke nggak apa-apa kita tunggu saja sampai dia masuk ke tampilan settingan awal ya jadi kita tunggu saja oke nah sampai disini sudah kita setting setting biasa saja ya teman-teman nah kita lihat ya nanti apakah ada yang nyangkut akun-akunnya apakah normal ya seperti biasa kita lihat ya kita setting-setting dulu disini kita naik-naik saja sih kita pilih-pilih saja disini kita pilih semua saja lalu kita naik syarat dan kondisi ya kita pilih semua kita naik dan kita memeriksa jaringan disini kita tunggu nah oke mungkin akan saya percepat ya karena biar tidak terlalu lama ini mungkin jaringannya lemot nah ini dia ya untuk settingan-settingannya hampir selesai oke pilih sebagai baru ya oke kita naik 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 nah seperti ini selanjutnya oke ini sudah mulai masuk ke menu ya teman-teman oke ini dia ya untuk hp-nya ini sudah lancar sudah bisa tereset semuanya ya nah ini panel adge nah seperti ini oh keren ya layarnya melengkung bisa digeser seperti ini oke teman-teman itu tadi untuk cara mengreset hp samsung s7 adge nya ya ke setelan pabrik ya dan jangan lupa untuk backup data dan juga hapus akun google nya ya agar tidak terkunci dan untuk video kali ini cukup segini dulu dan ini hp-nya normal aja ya kameranya bisa ya oke terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax